Oke pemirsa, saat ini saya sebenarnya berada di obyek wisata Lembu Putih Taro, salah satu obyek wisata di dasar wisata Taro. Jadi saat saya berdiri di sini adalah sebuah angkringan baru yang kebetulan openingnya hari ini, yaitu bernama Nandini Food Corner ya. Jadi ini tempat yang sangat luas, sangat bagus juga, yang sangat bagus sekali untuk kita bersanteria di sini. Di halaman cukup luas, di sini tersediakan banyak tempat duduk di tempat kita bersanteria bersama keluarga, atau bersama teman, atau orang terdekat, atau pasangan Anda. Ini sangat tempat untuk sekali, jadi udara sangat sejuk, dan juga suasananya sangat memukau sekali. Jadi tunggu apa lagi, silakan sahabat piwa semua datang ke desa wisata Taro, tepatnya di obyek Stalemuk Putih, terdapat sebuah angkringan bernama Nandini Food Corner. Kami sangat bersyukur sekali, di masa COVID-19, kami obyek wisata Lemuk Putih bisa membuka Nandini Food Corner, tempat kuliner yang baru, nuansanya kekinian, menyatu dengan alam, dan menu-menu yang ditawarkan juga sangat menarik, dan khas. Ini ada di sekitar obyek wisata Lemuk Putih, nanti pengunjung bisa langsung mencoba. Tidak hanya ini saja, ini mungkin bisa saya perkenalkan, ini adalah Lumpia Rembung. Nah, Lumpia Rembung ini, asalnya, kalau di balinya Embung. Embung ini sangat mudah, kami dapatkan di desa wisata Taro. Ini ada di sekitar obyek wisata Lemuk Putih, tinggal metik saja, tinggal diolah, nah ini salah satu olahannya. Nanti teman-teman atau pengunjung bisa datang ke sini, tidak hanya olahan Lumpia-nya, ada juga nanti mie, rembung crispy, dan juga lain-lain. Nah, di sini suasananya juga sangat pas, untuk berkunjung dan menikmati hidangan, dengan nuansa alam yang masih natural, sejuk, nah, bisa piknik bersama keluarga dengan aman, tempatnya luas, parkirnya luas, tentunya sangat cocok. di masa Covid, dengan mendapatkan udara yang segar, nuansa alam yang natural, dengan mendapatkan menu-menu spesial yang masih pres, didapatkan di alam, tentunya, kesehatan yang kita impi-impikan, di masa Covid ini, akan terjamin. Ayo, dengan Pak Sekdes, gimana rasanya menu dari Lumpia Rembung, yang ada di Nandini Food Corner. Wih, mantap, dalamnya ada rembung, rasanya gurih, mantap sekali. Ayo, coba. Kemudian, untuk Pak Mekal, bagaimana kesannya menikmati Lumpia Rembung, dari Nandini Food Corner, yang ada di Alpia Setelah Lumpia Putih Taruh. Hari ini, penampingannya luar biasa, baru kali ini menikmati hidangan dari Lumpia Rembung luar biasa, mantapnya. Ayo, ke sini. Ini adalah salah satu produk penggulan, dari Nandini Food Corner, itu bernama Lumpia Rembung, ini berbahan dari Bambu, yang ada di sekitar OBS-RMTB, di Yola, jadi menu seperti ini sangat unik sekali. Ini adalah satu menu unggulannya yang ada di Nandini Food Corner. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!